Hey guys, welcome back to my channel dengan aku, Pebi So, di video hari ini adalah video yang sangat spesial Karena hari ini adalah tanggal 24 Juli, hari ulang tahun aku Tapi kalian pasti nonton videonya ini setelah tanggal 24 Juli ya guys Nah, hari ini aku pengen banget ngerayain ulang tahun aku Dengan makan makanan favorit aku, yaitu sushi Salah satu restoran sushi yang paling sering aku kunjungi adalah Sushi Tay Karena menurut aku, di Indonesia, restoran sushi yang paling banyak cabangnya adalah Sushi Tay Nah, tapi bagi sebagian orang, mungkin sushi tay itu dianggap cukup mahal Karena emang menunya mahal-mahal ya, karena bukan makanan Indonesia juga Melainkan makanan Jepang So, hari ini aku pengen banget ajakin kalian ke sana Dan kita bakalan pesen menu termurahi sushi tay Nah, kira-kira menunya apa dan harganya itu berapa ya So, daripada penasaran, kita langsung aja yuk ke sushi taynya sekarang Cet gunungnya dari Barkov guys Karena lagi corona, biasanya sih enggak tuh 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 omelette Oh yang tamagoyaki boleh deh yang tamagoyaki satu sama kalau minumnya yang paling maksudnya ke arah atau emak? 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 emak harganya berapa? ya 11000 bisa diambilin menu PC nya ya boleh ya boleh eh.. ini.. SP Rp. 12000, SP Rp. 13000, ada juga Rp. 3.000 Oh tiga ribu yang oca ya boleh deh yang oca dinginnya satu tapi oca dingin sama sama boleh Hai anak-anak nggak bisa udah saya ulang onerannya sama boleh langsung satu sama usaha lagi onerannya terang lebih jadi kakak 15 tahun kak ini kalau di sini? kakaknya ulang tahun? iya mulai kecil 4 ya iya boleh guys aku udah pesen nih yang paling murah yang pertama itu ini untuk minumannya yang paling murah ini green tea oca harganya 3.000 doang guys terus kalau untuk makanannya yang paling murah itu adalah ini guys namanya tamagoyaki harganya 17.000 terus tadi aku ditanya aku ulang tahun nggak hari ini dan kebetulan ema aku ulang tahun terus disuruh tunjukin KTP dan pas dilihat ema tanggal ulang tahun aku terus katanya nanti bakalan dapet free sushi gila guys udah pesen yang paling murah terus dapet free sushi lagi oke kita lagi mau tunggu aja menunya untuk dateng ya oke guys jadi kalau di sushi ini kita tuh dapet berbagai macam ini yang pertama tuh ada cabe bubuknya ini kadang nggak dapet sih jadi harus diminta kalau ema mau terus disini tuh ada jahe acar gitu kalau dalam bahasa Jepang bisa sebutnya bari terus disini tentu aja ada wasabi cuman aku nggak terlalu suka wasabi guys terus disini ada kecap asin nah disini sebenernya ada pilihannya kecap asin atau kecap manis nah aku biasanya tuh pakainya kecap asin guys terus disini dikasih 3 tisu basah sebelum makan kasihin dulu dan ini menon aku udah dateng guys ini yang namanya Ocha yang harganya 3000 dan ini bisa direfill kalau misalnya habis guys jadi kalau nggak mau rugi kalian minum terus nanti refill aja lagi bebas refill sepuasnya berapa kali pun nih guys pertama sih mbaknya bilang yang paling murah itu adalah edamame tapi harganya masih 24.000 jadi aku tanya masih ada lagi nggak yang lebih murah ternyata kita menemukan yang harganya 17.000 tamagoyaki ini tuh Japanese omelette omelette itu kan biasanya terbuat dari telur ya jadi ini tuh harusnya sih telur gitu guys nah ini salah satu sushi yang roll gitu yang banyak banget harganya tuh 82.000 nih sejauh ini yang aku lihat ini paling mahal guys wagyu misoyaki harganya 395.000 nih guys daging wagyu nya wow disini juga ada salad tapi pakai sashimi gitu harganya 72.000 ini dia guys menu paling mahalnya gila banget sehingga 990.000 sejuta gila ini tuh isinya ada lobster nih ada tuna belly ini sama si urchin gila sih satu piring satu juta nope nah selain sushi disini juga ada udon ada ramen gitu dan ini dia tamagoyaki guys tuh telur gitu guys omelette aku biasa campurin ke sini yang tadi udah aku campurin antara kecap asin sama cabai bubuknya hmmm enak banget padahal cuma telur tapi enak banget guys nih disini ada jahe nya nih guys tadinya tuh ada empat potong kayak gini udah aku makan satu enak banget ini dia guys birthday sushi nya padahal aku pesen disini yang paling murah tapi aku malah dikasih birthday sushi lagi karena aku lagi luang tahun ada salmon nya juga nih di bagian atasnya wah banyak banget ya ini sushi nya ada 6 guys 6 potong ini dia guys tapi salmon nya aku gak boleh makan karena aku lagi harga usut gak boleh makannya metah cocol enak kan lumayan lah gratis guys ini sih kalo misalnya harus bayar kayaknya karena aku tebak harginya tuh di atas 30ribuan guys ini di bagian depannya tuh kayak ada abon nya gitu guys tuh di dalamnya ada timun nya juga happy birthday to me hehehe iya body kambah gak? thank you ini dia build aku guys aku udah selesai makan dan ini tamaguyaki 17ribu cold oca nya 3ribu birthday cake nya gratis totalnya 20ribu terus ini ada text nya 1500 sama ada ini gak tau ini apa 2000an total 23650 guys thank you ini guys kembalian nya lucu banget diplastikin karena lagi corona terus setiap kembalian itu selalu kita dapet 2 buah permen dari sushi teh ini permen nya tuh dalamnya kayak mentos gitu loh guys segitu aja video aku hari ini guys sekarang kita sama-sama udah tau apa sih menu termurah di sushi teh dan ternyata aku cuma habisin 20ribuan guys jangan lupa komen next aku harus pesen menu termurah dimana lagi and i'll see you on my next video bye 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 sub indo by broth3rmax subscribe sub indo by broth3rmax ke desperately bi Roma sub indo by broth3rmax Terima kasih.